Intro Ini yang pertama Seja Kabupaten Purbaniga Ini Alhamdulillah Setelah Surat Edaran Bupati Purbaniga Yang awalnya Seja ini Setelahnya hanya 1 juta lebih Kemudian sekarang sudah 14 juta lebih Jadi kalau kita lihat Penghimpunan Jakarta kita sampai dengan Tahun 2023 ini Masih belum menggembirakan Walaupun yang awalnya Jakarta ini Memang suka rewa Oleh karena hari ini saya ingin mengetuk Pintu hati Bapak Ibu semuanya Para pimpinan A, para pimpinan B Di seluruh jajaran ASM Yang ada di pemerintah Kabupaten Purbaniga Ayo Pak kita bareng-bareng Kalau merasa panjangan ini Berdian dari birokrasi Ayo kita aware Dengan apa yang menjadi Permasalahan-permasalahan Di sekeliling kita Jadi permasalahan Kabupaten Purbaniga Ini masalah kita bersama Bapak Ibu Kemiskinan ini adalah masalah kita bersama Bapak Ibu gak usah khawatir Terkait dengan pengelolaan Zakat di Basnas Karena yang mananya Basnas ini Diaudit Pak Oleh KAP Pak Jadi ada auditnya Dan setiap bulannya Setiap tahunnya Saya minta kepada Ketua Basnas dan seluruh anggotanya Untuk bagaimana melaporkan Hasil penghimpunan zakat Dan juga pendistribusian zakat Kepada masyarakat Manitasi zakat di Basnas Siap ya 12 Juni Pengumpulannya yang naik Sifif Desika menjadi 14 Bahkan di bulan tahun 14 juta ya 14 juta 475 Pak 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 Terima kasih Bu Sedga ya Jadi Sedga ini bisa menjadi contoh Sama dengan Yang bisa menjadi contoh Sedga dan juga Dinas pertanyaan Pak 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 Saya pertanyaan dulu Bu Sedga dan juga Dinas pertanyaan Sampai jumpa Sampai jumpa